Hai hai teman-teman welcome to Ryuko gaming kembali lagi ke tutorial FM24 mobile dan kemarin sudah aku berikan tutorial gimana caranya merubah nama-nama klub yang nggak official sekarang saya akan berikan logo pack dan kit pack jadi jersi sama logo klub termasuk ada beberapa logo kompetisi seperti itu ya Oke nanti aku lihatin dulu hasil akhirnya jadi ini dia aku contohin aja ke liga-liga yang gede ya ini Itali kalian lihat untuk logo diatasnya seri A seri B seri C yang A seri C yang B seri C yang C itu logo kompetisinya sudah semua termasuk di seri A ini beberapa klub seperti Napoli itu sudah dan lain-lain Salernitana di seri B nggak semua sih ada yang belum sih tapi itu lumayan mayoritas sudah seperti itu ya kayak nih nah ini seri B semua dikori seri B semua seri B semua eh Feral Pisalo yang enggak yang enggak semua enggak semua ya tapi dikit seri C yang A juga sudah semua hampir semua oke lumayan oke seri C yang B terus seri C yang C ini sudah semua teman-teman oke ya terus Inggris kalau Inggris kan championship kebawah sudah official semua lah yang Premier League sudah juga kalian lihat sendiri cuman ada beberapa klub yang belum yaitu West Ham ya memang belum nanti coba kalau aku ketemu untuk yang West Ham ya tapi sementara yang lain sudah semua lumayan lah paling enggak ya terus dikai Spanyol juga sudah semua teman-teman ya aku lupa kayak ada beberapa yang belum ada jiruna jiruna belum terus sudah sudah tapi semua kalian sampai sekunda divisinya juga sudah untuk logo kompetisinya sampai yang ini sudah semua teman-teman lumayan ini yang sini juga sudah semua jadi lumayan bagus menurutku Oke ya logo paket-paket lumayan bagus ya seperti itu Oke nah cara gimana kalian balik kemarin kalian ke Chrome ya ke Chrome atau apapun pokoknya browser ya Oke saya sampai di Chrome teman-teman dan kayak kemarin kalian masuklah ke website fmm5.com seperti kemarin ya sudah ya kembali lagi kalian kalau belum daftar harus daftar dulu free gratis dan setelah daftar sudah ikuti prosedurnya aja verifikasi dan lain sebagainya kalau sudah sampai disini pokoknya ada logo apa namanya kayak badge pakai ada logo apa namanya suit jersey bukan jersey suit setelan jas seperti itu ya Nah itu kalian ke yang paling kiri itu ada garis tiga pencet terus kalian yang ke download nah terus kalian ke yang FMM 2024 download pencet terus kalian ini yang logos and kids pack seperti itu diklik aja teman-teman dah terus tinggal download this file size-nya kalau nggak salah 500 mega kurang lebih segituan jadi kalian tinggal download seperti ini nah ini nama file-nya ini kalian harus ingat-ingat ya soalnya itu nanti akan carinya kan ribet juga kalian ingat-ingat nama file-nya ini jadi 897510766 underscore underscore graphics FMMografx FMM24.zip Seperti itu oke ya kalian download aja aku sudah jadi nanti kalian habis ini langsung ke file manager kalian atau file explorer Oke begitu sudah teman-teman kalian akan masuk ke file manager atau file explorer Nah kalian ke menu folder download nah disini kalian cari tadi 8 berapa tadi sebentar 88 ini nih ya zip gitu saya logonya zip itu 8 97510766 underscore skor itu dia ya Nah tapi gini ini kan bentuk file itu masih bentuk zip atau kedatangan tuh rar ini zip nah ini kalian kalau melalui handphone itu kalian bisa pakai aplikasi zip caranya kalian ke Google Playstore aja itu kalian ketik aja zip 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 aja mungkin saya keluar sih zip aja gitu nanti atau nanti ada link yang aku taruh di deskripsi itu ada aplikasi namanya Zarkiver itu kalian bisa download disitu atau kalian bisa lakukan di laptop atau PC itu pakai kalau tadi di PC atau laptop itu jenis file-nya rar jadi aku pakai aplikasi rar itu bisa juga jadi kayak istilahnya itu file-nya bentuknya masih zip atau rar itu diekstrak supaya dia berbentuk folder nantinya soalnya kan untuk bisa dipakai itu harus berbentuk folder nah ini istilahnya di dari file itu diubah jadi folder itu jadi kayak sip ya dibuka pakai sip eh istilah apa ya sip si player atau gimana poin sip pokoknya aplikasi zip dibuka untuk bisa dikeluarkan foldernya itu oke ya jadi maksud ya nah ini aku tunjukkan pakai aplikasi Zarkiver tadi nah ini aku tunjukin aja teman-teman ini ya Zarkiver yang paling bawah yang warna hijau itu ya Zarkiver kalian masuk aja udah kalian ke ini sudah di folder download download kalian cari tak lagi tadi filenya mana ya tadi ya sebentar 8 eh mana ya ah ini dia ini ya yang warna kuning itu ya 8 925 itu ya lah itu karena pencet aja terus ekstrak disini sedar-sedar sebelum itu gini ya ini 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 aku delete dulu folder grafiknya aku delete ya aku hapus ya berarti kalian lihat sendiri sudah nggak ada folder grafik di sini lah sekarang kembali ke tadi eh ini ini diklik aja terus ekstrak disini sudah gitu aja tungguin sampai penuh tungguin aja nah begitu penuh sudah kalian kembali ke atas sudah ada lagi folder grafiknya jadi maksudnya itu seperti itu dari dari file yang berbentuk zip tadi pakai aplikasi Zarkiver itu kayak untuk dibuka untuk diambil folder grafik sekarang sudah ada isiannya itu jadi isiannya itu folder grafik sini bisa kalian buka isiannya kit sama logo sekarang memang seperti ini tutorialnya untuk menambahkan kit spek sama logo pek seperti itu jadi kalau saya kayak gini sudah betul oke ya sudah sampai disini selesai dan prosesnya kayak kemarin teman-teman jadi folder ini satu folder ya folder grafik itu harus kalian pindahkan ke kemarin tapi agak beda dan tapi prosesnya sama jadi kalian lihat dulu bisa diakses nggak HP kalian kalau kemarin nggak bisa diakses berarti sekarang juga nggak bisa seperti itu jadi intinya kalau pindahkan ke kali ini ya folder grafik tadi kalau pindahkan ke Android data terus kom.netflix.ngp.footballmanager.mobiles terus masuk lagi ke files masuk lagi ke application support masuk lagi ke sport interactive masuk lagi ke football manager 2024 mobile pokoknya intinya itu itu sudah di situ di situ kalian di-paste jadi di-paste di dalam folder tadi setelah sports interactive football manager 2024 mobile di dalam situ di dalamnya situ kalian paste yang pasti di dalam foldernya tadi yang yang kalian paste nanti itu ada barangnya ada folder yang bernama kayak cace itu c-h-a-c-h-e-s caces itu ya nah ada folder itulah kalian paste ke situ atau kalian tempel ke dalam situ nah setelah selesai kalian masuk ke folder cace tadi itu cace itu masuk isian di folder cace nya kalian delete maksud ya maksud ya jadi folder grafiknya aku ulangi sedikit ya bukan apa ya bukan kayak diulang-ulang nggak tapi supaya kalian jelas soalnya ini agak ribet juga sih jadi kembali lagi tadi setelah aplikasi support ke sports interactive terus ke football manager mobile 2024 setelah masuk situ langsung di-paste grafiknya nah setelah grafiknya di-paste udah masukkan kan ada lagi folder cace itu ya cacenya itu kalian masuk ke folder cace dalam folder cacenya ada dua isian kayaknya aku lupa namanya apa dua itu di-delete semua sudah selesai beres dan setelah itu kalian kembali ke in-game-nya nah kembali lagi itu kalian kalau nggak bisa dilakukan di handphone kayak kemarin dilakukan di PC atau laptop itu bisa jadi seperti itu cara ya oke ya langsung kita ke in-game-nya lagi ya sudah di-game teman-teman ya dan seperti kemarin kalian ke setting setelah tadi selesai semua ya ke settings terus kalian ke view yang bawah sendiri itu view terus ke user interface terus di-scroll ke bawah kayak kemarin reload skin sudah tungguin aja selesai dan harusnya sudah terinstall semuanya untuk yaitu tadi nggak usah aku tunjukin ya tadi sudah ya di awal ya pokoknya kayak tadi itu lumayan sudah muku sudah semua ya kayak gitu aja agak ribet memang kayak kemarin nonton ya ya kalau kalian enggak punya PC atau laptop kalian bisa pinjem aja cari-cari entah atau mungkin ke warnet mungkin bisa juga pokoknya nanti ya tapi bawa kabel data ya jadi untuk menyambungkan HP kalian dengan PC nya jadi disambungkan pakai sambungan charger charger itu kan istilah kabel data charger itu ya itu kan bisa tuh sekarang kita charger sudah pakai ya kayak untuk nyolok ke handphonenya sama satunya kan sambungan USB flash disk seperti tinggal dicolok ke laptopnya nanti sudah masuk bisa kalian akses dari lewat situ oke teman-teman ya kayak gitu aja semoga sukses kalian semoga bisa mengaplikasikan dengan baik dan semoga video ini sudah bermanfaat bagi kalian yaudahlah jangan lupa tombol subscribe like comment di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye bye selamat menikmati